Orang wartawan keracunan dan dibawa ke rumah sakit. Diduga ia keracunan akibat minuman dari minuman kemasan yang dikirim oleh seseorang misterius. Tim Inafis Polores Pasuruan menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah wartawan cetak Muhammad Syukron Adim, di desa tambaan Pasuruan, Jawa Timur. Polisi mengamankan sebuah bekas botol air kemasan yang diduga menjadi penyebab wartawan kritis dan dibawa ke rumah sakit Masyitoh Bangil. Polisi juga mengamankan paket misterius untuk diuji di laboratorium. Kejadian bermula saat korban mendapat paket sembako yang dikirim oleh ojek online ke rumah korban atas nama dua media lokal di wilayah Pasuruan. Tanpa curiga korban minum botol air kemasan. Ia pun muntah-muntah hingga tak sadarkan diri. Diduga botol air kemasan diisi racun. Kami tidak pernah mengirimkan paket penipisan dalam bentuk apapun kepada siapapun pada saat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Terkait musibah yang menimpa saudara Adim, kami serahkan sepenuhnya, memberikan dukungan juga sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti sampai perkara ini tuntas. Polisi masih menunggu hasil laboratorium air yang diduga berisi racun. Sementara korban dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar Malang, Jawa Timur untuk memastikan penyebab dirinya kritis usai minum air kemasan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINews melaporkan.